Ini, ini kalau perawatannya nanti biasa-biasa saja, ya tidak akan jadi luar biasa bos Tapi kalau ini perawatannya luar biasa juga, insya Allah, diiznillah, ini akan jadi luar biasa Karena ini terahnya sangat jelas dan terah, kambing fenomenal, terahnya sangat jelas dan legend juga Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang teman-teman semua Selamat bertemu lagi dengan JOS Channel disini Iya teman-teman, hari ini hari Minggu, ini tanggal 30 Juli 2022 Saya berada di Pasar Hewan Soekorjo teman-teman Pasar Hewan Soekorjo, yang mana ini sudah siang Dan ini di depan kita ini ada satu ekor kambing pernah netawa Tapi yang punya tidak tahu ini teman-teman ya Ini sudah pada rampung ini Tuh, sudah sepi, keadaan ini sudah siang Saya penasaran ini sama kambing ini, bupung kok bagus teman-teman Ya ini untuk telinganya bagus sekali ini teman-teman ya Untuk cetak telinga ini Oke kita coba Itu mau pulang, kita dari dulu teman-teman ya Coba kita ke warung sana teman-teman Karena sudah siang, sudah sepi Tapi ada satu ekor kambing yang membuat saya tertarik ini sudah di sini, kalau pakai di sini kalau pakai di sini? kalau di sini, kalau di sini ini ada Kang Sabar oh ternyata ini dia teman-teman Kang Sabar yang punya tapi di pesan Jawa nanti cari Jokowi Tinggi oh iya ini pakai dulu oke ternyata punya Kang Sabar teman-teman ini saya kasih dulu mic nya Kang Sabar teman-teman ya ini, ini oke ternyata yang punya Kang Sabar teman-teman lanjut kita ke sini lagi teman-teman ya ini saya sudah tertarik dengan telinganya ini loh Kang ini Kang Sabar juga, saya lihat materi, ada sembarangan bos pertama kali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai lalui ya bos pokoknya ini telinga ini materi segampangnya di antara dari sepasar hari ini yang mungkin ada beberapa ratus ya ini memang materi terindah untuk hari ini ini walaupun sudah ada beberapa yang laku tapi nggak ada yang kayak gini ya nggak ada yang kayak gini makanya ini tetap tak, apa namanya? ambil ambil walaupun larang kayak gimana tak beli yang intinya nantinya ya berharap mudah-mudahan ada yang suka karena kalau kambing ini kalau tidak ada yang suka bos itu hampir mustahil mustahil nggak ada yang suka karena ini aja kayaknya Kang Sabar agak takut-takut sebenarnya belinya karena mahal 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 bener ya? iya mahal tapi ya memang sesuai lah sesuai coba nggak mahal gimana kalau kambing kayak gini nggak mahal gimana telinganya kayak gini terahnya jelas ini terahnya jelas pasuk terah jelas pokok pokok via japri jangan sampai berbicara terah di pasar yang penting nanti via japri siap telinganya loh mas ini teman-teman telinganya lumer lumer mepet tipih sininya maju ke depan nggak ada balik-baliknya sama sekali dan panjang 38 cm mas 38 cm ini hmm pasungannya kayak gini oke waduh sih ya namanya juga waduh keranda waduh ini mas waduh sih sembarangan aku diamuk loh mas waduh kayak gini kan tetep kalem santai matanya redup coba dilihat oh panjang banget ini teman-teman ya telinganya bagus melepes ini ya sama sekali tidak putus sampai ke bawah-bawah hanya saja ini kena ini ya kan ini tidak putus usianya masih sangat muda bos hmm berapa ini Kang Usirkan? ini baru pupak sepasang coba kita lihat iya tuh oh baru pupak sepasang ya masih ada gigi susu teman-teman jadi masih tiga gigi susunya tiga tiga enam berarti ya oh oh kambingnya itu loh mas ini memang agak minim perawatan yang punya ya ya tapi memang mungkin dari minim perawatan itulah sehingga mudah-mudahan insyaallah kedepannya jadi rizkinya Kang Sabar artinya ada rizki buat Kang Sabar yang Allah titipkan wasilah kambing ini ini kalau perawatannya rapi perawatannya luar biasa oh ini Kang Sabar jelas gak bakalan berani beli oh iya ya iya kan ini saya lihat ini teman-teman ya kok kurus Kang ya maaf ini ya ya kurus ya bulunya kurang terawat iya bener ini ya kan bulunya kurang terawat kalau ini seandainya kok badannya duor ininya putih ngerintih iya kayak Kang Sabar bersikatan la ilaha illallah mamad rasulullah ya harganya ini sudah jelasin mas Kang Sabar jelas orang bakal wanituku iya kalau itu sudah dibenerin teman-teman ya ini posturnya dan segala macam itu pasti harganya cukup lumayan nih Kang iya ini harusnya nanti fantastis harusnya nanti ketika memang mudah-mudahan aja ini nanti setelah Kang Sabar kasih harga ya kan terus ada yang minang lah yang minang itu nanti mesti orang yang bener-bener tahu dengan kambing tahu dengan kambing artinya gini tahu dengan ras kali geseng itu perawatannya harus ekstra kayak gimana itu mesti tahu iya betul karena ini ini kalau perawatannya nanti biasa-biasa saja ya tidak akan jadi luar biasa bos betul ya tapi kalau ini perawatannya luar biasa juga insya Allah biiznillah ini akan jadi luar biasa betul sekarang ini terahnya sangat jelas dan terah kambing fenomenal kambing fenomenal hmm terahnya sangat jelas dan legend juga oke iya sekarang kita ukur TB nya Kang seperti biasa Kang oh TB nya ya diukur ya mungkin sekitar 90 atau 90 berapa ya kami sebenarnya tinggi tapi ya karena memang agak kurang perawatan kan sehingga kayaknya tuh berapa ini 90 berapa mas 90 kurang dikit ini Kang iya 9 taruh gini ya mas ya oh tuh berarti 88 atau 89 iya oh oh sekitar 88 atau 89 teman-teman real teman-teman itu oh oh nih seperti itu kalau kita lihat posturnya dulu teman-teman ya ini kayak gini jadi agak kurusan memang memang gak kurusan dan ini tuh sebenarnya mustinya gak ngimbal-ngimbal kayak gini mas iya kalau saya dicuci ini ini butuh perawatan butuh treatment dan mungkin ini karena digaruk-garuk juga mungkin ada kutunya mungkin tapi ya mungkin ada kutunya nanti setelah kutunya dihilangin dulu dicuci beberapa kali nanti oh iya ini ada kutunya ada kutunya nanti dulu mudah untuk kutu nanti terus ini nanti pokoknya dijungkatan di siwir-siwir kayak gini supaya kelihatan terus ininya nanti bisa jatuh ya kan ini apa memanjang gak usah dikasih penumbuh bulu segala macem karena bulunya masih rapi cuma seandainya dikasih penumbuh bulu ini akan doar kesana dan kesini oke biasanya kalau untuk apa namanya untuk kambing yang memang kerandah itu ya pokoknya nanti setelah memang bener-bener dirawat rapi itu tetap orang bakal ngapusi duit sampean lah ibaratnya tetap nanti akan akan apa namanya akan jadi baik jadi bagus di luar daripada memang ini gainnya kuat tapi ini sebenarnya kan sebenarnya kan jumbo iya ya spek lumayan jumbo lah walaupun kita untuk apa namanya untuk breeding menurut Kang Sabar tidak harus yang selalu jumbo tidak harus ya kan karena kalau yang terlalu jumbo nanti seandainya kok indukanya gak kuat segala macem kan malah ya malah repot kan kalau ini insyaallah lah paling enggak nanti 1 meter ya masuk lah insyaallah karena baru pupak sepasang oke masih mudah teman-teman panjang banget masih mudah teman-teman ya nah ini aja coba ini mas warna-warna ya sangar teman-teman ini jelas ketahuan mas ini sini dekatin mas ini jelas ketahuan digunting ini dari sini ke sini dari sini ke sini ini jelas gunting ini karena gak mungkin kalau gak digunting kok rapinya kayak gini gak mungkin nah iya kan sebelah sini juga udah kena gunting artinya ini kambing dulunya memang rusak banget rusak ini udah-udah sebenarnya kalau ini seandainya ini tidak digunting terus nanti dari sini dipecahin mungkin dari sini mas iya bisa sampai situ masalahnya dari pangkal sini ini tebal banget tapi kebawahnya ini kesalahannya peternak seperti itu iya betul ya kesalahannya peternak tidak mau bersusah payah untuk ininya takutnya ini segala macem terus akhirnya dipotong dipotong aja main apa namanya main instan aja akhirnya kambingnya jadi gak jadi mahal padahal ukurannya kalau seandainya ini seperti ini ya mungkin Kak Saber gak kuat belinya iya kan gak kuat belinya karena Kak Saber tidak masuk ekonomis lagi tuh tetis juga hitam banget tetisnya hitam temen-temen tuh mustinya 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 itu disini itu mustinya itu penuh disini itu mustinya penuh disini rewasnya tebal ya ya rewasnya tetap sampai kesini karena ini dari atas manjang tapi disini kan kurang nah ini digunting salahnya seperti itu nah itu digunting namun yang jelas kalau saya nilai ini untuk kambingnya spesial di telinganya ini Kak ya telinganya telinganya pokok istimewa yang paling istimewa di telinganya coba nanti kayak gini terus nuruni wedok yang kayak gini telinga ini insyaallah kelas gampang ini mana siji jelas ini kalau babo ini sudah hilang regane insyaallah umur sekitar 5 atau 6 bulan sudah hilang regane mudah-mudahan aja harapan Kak Saber seperti itu ini lihat dari jepan temen-temen tuh lurus ya lurus banget enggak ini temen-temen simetri sampai kebawah-bawah ini ini dan Masya Allah lemesnya luar biasa panjang juga nih gelambirnya dan dagunya nih masuk semua ini ya untuk telinganya terutama ini wah cocok banget telinganya pokok istimewa pokok ini tanduk ya juga ini sudah ada perawatan kalau tanduk sudah ada perawatan karena tapi sangat aman ini sampai mungkin sampai tua sekalipun enggak 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 ada potensi untuk nancap kesini karena ini sudah aman mungkin dulunya yang dipotong sebelah sini Mas karena ini ada disini ada kayak apa namanya ini kayak bekas tanduk mepet tapi sudah selesai ini sudah mulai tumbuh lagi mulai tumbuh lagi ini kalau ini sudah tumbuh full terus nanti sininya sudah tumbuh full sini tumbuh full kelihatan lebih keluar lagi dan tentunya kambingnya nanti akan gemuk istimewa yakin istimewa kalau ini sudah dibikin gemuk lagi nah dibikin gemuk nah ini krempeng kayak gini lihat ini padahal dan sayang banget saya kambing yang begini bagus kok enggak dirawat ya kan oke kan kalau untuk harganya berapa ini ngomong-ngomong ini belas belasan 15-20 juta saya enggak urus karena itu udah urusannya masing-masing urusannya rezeki urusannya sama Allah SWT yang penting ini tak jual 7 juta setengah mudah-mudahan sudah dapat untung kayak gitu bang Joss ini jual murah saja teman-teman ya 7.500.000 dengan materi kambing yang seperti ini teman-teman ya spesial apalagi di apa kersananya Gusti Awake yang paten ya betul-betul nah ini ini jangan pipih banget ya kan enggak sama sekali enggak berbongkol dan ini kan nih nah seperti ini tidak tidak yang bulat gitu tidak tapi ini pipih banget tipis sama teman-teman nah itu teman-teman istimewanya disini jadi kemungkinan ini Kang kalau menurut saya ini buat cetakan untuk indukan ekonomis bisa ini kan masuk banget indukan ekonomis lah 3,5 mungkin sampai 5 juta ke bawah lah itu masuk banget ya itu karena sudah mempunyai modal untuk pejantannya kayak gini ya iya ini kalau gampangannya modal utamanya modal utamanya disamping nanti berajaknya segala macam modal utama awalnya adalah ini ini kambing yakin kalau enggak rusak Kang Sabar enggak bakal berani beli artinya enggak kuat bukan enggak berani beli karena ini enggak kuat harganya karena Kang Sabar mungkin nah kalau misalnya andainya kayak gini dikasih harga belasan juta atau mungkin 15 juta kan Kang Sabar walau mengilertok nge-testok tapi tetep enggak berani beli karena Kang Sabar tetep apa namanya eh kapasitas jual atau mungkin kemampuan Kang jual Kang Sabar itu paling sekitar di angka 10 juta 10 juta itu paling mentok ya kan ya dan ini walaupun laku 10 juta kenapa enggak badi ini kakean kemampuan dengan Kang Sabar jadi seperti ini pokoknya badi harus barangannya mesti nolak tapi sedikit berkah juga enggak masalah itu lah teman Kang Sabar walaupun sedikit sekali ya orang gelap mesti itu mas yang mudah lebih banyak yang ini maksudnya badi satu seronga itu surah mungkin surah mungkin iya yang mudah lebih banyak berjuta-juta banyak badi satu seronga itu surah mungkin tapi kalau badi berjuta-juta ya orang mungkin iya iya normal-normal aja normal-normal aja dipakai logika masih bisa teman-teman masih masuk terlalu mal-mal banget karena dengan materi yang spesial ini teman-teman ya Kang Sabar cuma jual 7.500.000 itu sudah hongkir apa belum? sudah hongkir kakinya loh mas gede-gede banget jenjang kategori dada sebenarnya kategori dada lebar lagi-lagi ini mas masuk ke sini mas ini bulunya dipotong lagi ini ketahuan ketahuan dipotong lagi dari sini ini kalau nggak dipotong dari sini sebenarnya ini rewos-rewos tapi tidak masalah karena kami masih sekitar 14 bulan nanti ke depannya masih numbuh lagi masih numbuh lagi lah kalau kami sudah mentok di pertumbuhan itu di tiga tahun kalau sudah di tiga tahun sudah nggak bisa ngapa-ngapain ya kan tapi kalau ini ini di jarki tidak usah di kai kayak semacam misalnya penumbuh bulu segala macam masih pertumbuhannya masih banyak banget tapi seandainya ditambah dengan nanti merangsang pertumbuhan bulu obat perangsang pertumbuhan bulu itu akan lebih cepat oke seperti itu sekarang kan kayak obat-obatan kayak gimana-gimana itu sudah tersedia banyak di toko-toko ya kan siap oke teman-teman sudah semua ini gak ya sudah kita ceritain dari kambing yang istimewa ini teman-teman ya pokoknya nanti teman-teman tinggal japri aja Kang Sabar ini cuma satu ekor tapi barangnya istimewa Kang Sabar namun di Pasar Soekorjo Pasar lima Soekorjo iyalah kemarin ya Anjeningan juga tahu di Kali Gesi Kang Sabar dapatnya kayak gimana Kang Sabar bilangnya kayak gimana nah ini kalau untuk di wilayah sini ya memang istimewanya kambingnya ini oh oh betul oke Kang Maturwon review-nya sama-sama bang Joss juga sukses selalu untuk Kang Sabar mudah-mudahan dipanjangkan umurnya dalam selalu toat berkah manfaat berkah umurnya berkah keluarganya amin berkah hidupnya amin ya rabbal alamin pokoknya fit dunia hasanah wafillahi rati hasanah waktina adalah benar dan mudah-mudahan cepat untuk pendamping ya kan Mbak Yu yang di luar sana kundur Mbak Yu ini mungkin aku akan mati jadi dia pake repot Mbak Yu pulang pulang oke teman-teman ya cukup itu dulu ya untuk review saya untuk di lapang Kang Sabar yang mana hari ini dapat 1 ekor kambing yang istimewa banget ini ya dari Kang Sabar dan nanti teman-teman ada yang minat tinggal jawab aja Kang Sabar siap semoga bermanfaat dan saya akhir dulu bertanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh siap terima kasih